Di daun yang ikut, mengalir lembut Terbawa sungai ke ujung mata Dan aku mulai takut, terbawa cinta Menghirup rindu yang sesakang dada Jangan ku hampa dan ku sentuh dia Terasanya, oh di dalam hati Ku pegang erat dan ku halangi waktu Tak unung jua, kulihatnya pergi Ini Ternasa di mana pun Anda berada Sekarang tim Nasa berada di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya di peternakan babi milik Bapak Todingan Tepatnya di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesuk, Obatan Tanah Toraja Di mana beliau, Pak Todingan, sudah menggunakan produk-produk nasa Di antaranya lagi ternak untuk aplikasi di peternakan babi beliau Untuk lebih jelasnya, mari kita bincang-bincang dengan Pak Todingan Selamat pagi, Pak Todingan Nama saya Tolingan Berada di Kelurahan Baktan, Kecamatan Kesumaleno, Kabupaten Tanah Toraja Kemudian ini, babi yang Bapak Pelihara ini jumlahnya ada berapa, Pak? Sekarang, dulu waktu pertama di Kasumatu ada 24 ekor Sekarang kan hanya 19 ekor, karena yang 6 ekor kita sudah jual Ini kalau boleh tahu, Pak, sekarang ini yang ada di kandang ini umurnya berapa, Pak? Umur yang ada di kandang ini baru jalan 4 bulan 4 bulan, Pak, ya? Nanti dijual rata-rata umur berapa, Pak? Rata-rata antara 6 dan 7 bulan 6 dan 7 bulan Kemudian jenisnya, Pak? Ini jenis babinya jenis apa ini, Pak? Kalau jenis babi di Toraja, ini masih istilahnya babi lokal Babi lokal, ya? Babi lokal Kemudian dari mengenai produk nasa, Pak Ini Bapak mengenal produk nasa ini dari siapa, Pak? Saya kenal produk nasa ini dari Bapak Kadir Bapak Kadir, Pak, ya? Ya, Bapak Kadir Ini produk nasa yang dipakai apa, Pak? Produk yang kita pakai adalah fitirna, Pak Vitamin ternak natural yang kita kenal ini sudah Dalam 5 tahun, kalau saya enggak salah Saya sudah lama jadi anggota, Pak Oh, begitu? Ini Bapak menggunakan produk fitirna ini Sudah berapa lama, Pak? Untuk di petenakan babi, Pak? Sebenarnya, sejak saya masuk anggota, saya sudah pakai Berarti sekitar berapa lama, Pak? Sekitar 5 tahun 5 tahun sudah menggunakan Tapi dalam tahun ini, baru saya serius dan aplikasikan betul-betul Iya, karena dulunya itu kan terus terang ini, Pak Ya, dari sekomodal Jadi untuk babi-babi ini ya Terpaksa saya ambilkan uang dari Bang Saya coba dengan ini Ternyata ya, akhirnya Sudah dikata nantinya ini Kita hitungi dengan itu Tidak akan berulang Baik, Pak, ini kalau mengenai aplikasinya, Pak Ini, Bapak Penggunaan fitirna ini bagaimana, Pak? Penggunaan hariannya? Penggunaan hariannya? Iya, penggunaan untuk ini Untuk ke-19 babi ini Setiap saya kasih makan, saya kasih 4 tutup Artinya 10 cc ini ya Jadi 40 cc Itu hanya 1 kali dalam 1 hari Waktunya? Iya, waktunya mungkin kadang pagi Pokoknya dalam 1 hari, saya hanya 1 kali Kecuali pertama, ada 3 hari berturut-turut pagi sore Karena itu saya mau lihat perkembangan dari cara makannya Pak Untuk bisa Menyampaikan kepada Masyarakat lain yang ingin Memakai fitirna Produk daripada NASA Jadi kalau hariannya ini Sehari sekali saja, Pak ya Sehari sekali Kemudian tadi bisa diinformasikan, Pak Bahan makanan campurannya apa saja, Pak? Kalau bahan campurannya Ini fitirna ini dibuken di Arminium atau di pakan basah, Pak? Biasanya Dicampur dengan pakannya Artinya air, pakannya Terus ini Kecuali daun-daunan itu setelah makan Kemudian pakannya tadi, Pak Ini pakannya, Bapak Bahannya apa saja, Pak? Eh, begini Kalau dari pakan puternak selagi itu Karena ini yang menurut saya yang pertama Ada memang dedak Terus ditambahkan sedikit Saya kasih jam sedikit Tapi itu sedikit Terus ditambahkan konsentrat sedikit juga Jadi kalau 19 ekor ini Kalau konsentrat, kita anggap pakan konsentratnya, Pak Ya, ya, ya Tadi ada jagung, ada dedak, Pak ya Itu berapa kilo, Pak, yang Bapak berikan dalam satu hari rata-rata, Pak Untuk 19 ekor seperti ini Kalau dedak Dengan campuran fiternak tadi, Pak Iya, iya Kalau dedak itu Saya berkira-kira 4 kilo Terus yang Bukh seterak dengan yang Itu tidak sampai Ya, katakanlah Seper 4 kilo Jagungnya jagung giling, Pak Atau jagung bulat Jagung giling Kemudian Makanan lain, Pak ya Tadi diinformasikan Ada bahan hijauan Yang juga dimakan Itu rata-rata hijauannya apa saja, Pak Tadi yang Bapak bilang Yang saya sudah kasih Terutama daun pisang Daun pisang Kali andra Daun coklat Dan daun singkong Terus juga ada rumput itu Rumput itu Jadi semua itu dimakan, Pak Kemudian, Pak, ini manfaat, Pak Kita beralih kepada manfaat Nah, ini dari pengamatan Bapak Setelah menggunakan produk nasa ini Terutama fiternak Ini manfaat apa yang Bapak peroleh Dahulu sebelum menggunakan nasa Dengan sekarang setelah menggunakan nasa Pertama mungkin dari nafsu makannya Bagaimana, Pak? Iya Dulu kan Babi-babi yang Yang artinya mungkin Setelah Saya datang bawang itu Nafsu makannya kurang, Pak Artinya tidak ada selera Tapi setelah saya kasih fiternak Luar biasa dia punya makanan Bahkan air yang kita Masukkan saja Artinya seandainya ini Bisa dikasih di dalam Itu periode bisa habis Setelah memakan produk nasa yang namanya fiternak Kemudian dari pertumbuhannya, Pak Bisa diinformasikan Pada saat informasi Bapak panen, Pak Ya, terutama mengenai waktu panen Ini bagaimana, Pak? Pengaruhnya Pengalaman Bapak Pada saat sebelum menggunakan nasa Dengan saat menggunakan nasa Waktu panennya bagaimana, Pak? Sebelum menggunakan nasa Itu saya biasa Capai itu antara 10 bulan Kalau sebelum cekan nasa Sudah cepat itu Saya bisa sampai 10 bulan Satu meter Nah, sekarang Saat saya menggunakan fiternak Itu berkisar antara 5 sampai 6 5 sampai 6 bulan Setelah menggunakan ini Itu yang saya amati, Pak Jadi ada selisih? Selisih ada 3 bulan Ada 3 bulan lebih maju, Pak, ya Dengan berat yang sama Berat juga luar biasa Setelah pakai fiternak Berat itu beda sekali Bahkan daging pun lain Daripada yang lain Kalau boleh Beratnya, Pak Kira-kira berapa, Pak? Berat yang setelah menggunakan nasa, Pak Itu Pada saat dipanen Pokoknya, Pak Kalau artinya ini Perkiraan saya Antara perbedaan itu Di panjang saja Atau panjangnya, Pak Panjangnya berapa Berapa ukurannya Setelah menggunakan nasa dengan segera Itu yang saya ceritakan tadi Bahwa untuk yang bisa mencapai Penjuan itu Antara 1 meter lebih Itu harganya Kurang sekali itu 1,3 Terus Yang tidak memakai selesai Waktu itu Belum memakai fiterna Itu Sampai 10 bulan Sampai 12 bulan Itu belum Belum tentu Mencapai 1 meter Iya Jadi kalau yang setelah menggunakan nasa 1 meter panjangnya, Pak Itu hanya Bisa Butuh waktu Hanya 5-6 bulan Tapi setelah kemudian Menggunakan Pada saat sebelum menggunakan nasa Itu Panjang 1 meter Itu Baru diperoleh Umur 10-12 bulan Itu sebelum menggunakan nasa, Pak Iya Luar biasa Kemudian dari Ini, Pak Kesehatan Ini bagaimana, Pak Kondisi kesehatan Babi Bapak Setelah menggunakan Dengan sebelum menggunakan nasa, Pak Iya Kalau artinya Saya Kondisikan dengan Sebelum memakai nasa Ya Babi agak ini Kurang sehat Sebelum memakai fiterna Tetapi Setelah Memakai fiterna Persembangan Utamanya Kita kan Lihat dengan sendiri Kan Dia punya Baru itu agak licin Agak licin Terus yang Sebelum memakai Fiterna Ya Mulai dikata Agak ini Kurang-kurang bagus Kelihatan Ini Sebelum memakai Fiterna Yang namanya Daun pisang Untuk Dengan Kami singgung Itu Kalau artinya dikasih Dia tidak memakan Tapi setelah Dikasih dengan Fiterna Semua yang namanya Daunan itu Yang artinya Dimakan kambing Itu boleh Dimakan babi Ya Karena ya Kita tahu bahwa Kambing itu kan Itu kan Umum itu dilihat Ya Pokoknya yang sudah Dimakan kambing Bisa juga dimakan babi Pemberiannya suatu waktu pak ya Ini ya Kalau ada waktu Dikasih daunan Ya Kemudian satu lagi pak Ini mengenai Bau kotoran Bau kotoran Dengan dahulu Sebelum dengan sekarang Setelah menggunakan nasa Bagaimana pak Perbedaannya Sebelum memakai Fiterna Baunya Ya luar biasa Kita ini Bakal jarak Jarak 50 meter itu Masih Masih tercium itu Tapi setelah memakai Fiterna Ya Berdekatan saja Ini kan Tidak ada bau Tidak ada bau Tidak ada bau Iya Luar biasa pak Iya Kita sekarang Mengenai analisa ekonomi pak Artinya pembelian Daripada ternak dulu Kan ini Ada 6 juta 6 juta seluruh Seluruh anaknya Seluruh anaknya dulu 24 itu Nah saya sudah hitung Dengan rata-rata Satu bulan Satu juta itu Itu kalau artinya Sudah 6 bulan Kita kan Artinya rata-rata saja Ini minimal sekali 24 juta Jadi 24 juta Dikurang 12 juta Itu kan untungnya Masih 12 juta Disitulah kembaran Yang saya bisa Pak terakhir ini Kami bisa meminta Pesan dan kesan Dari bapak Terutama kesan Tentu pak ya Kesan bapak Dari pengalaman Menggunakan produk nasa Ini bisa disampaikan Ke pemerintah nasa pak Dan terakhir Nanti bisa ditambahkan Dengan pesan-pesan bapak Silahkan Kesan saya Selama saya memakai produk nasa ini Saya sangat berterima kasih Kepada BD Natura Nusantara Utamanya kepada Anak bangsa Yang menciptakan Daripada produk nasa Setelah saya Masa penggota Saya coba Ternyata Produk-produk yang Dibitak oleh BD Natura Nasa Semuanya Bagus Utamanya Dibitakan oleh 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 Saya ingin menggunakan peternya untuk 5-6 bulan, saya ingin menggunakan peternya dari perkembangan babi yang bagus. Saya ingin menggunakan peternya untuk peternya, dengan peternya yang benar, di sekitar raya saya, kita tidak ingin menggunakan peternya, saya ingin menggunakan peternya yang cilain, nah eh iya tuh dia kan artinya katakanlah mie sebaik bisa lah dia tuh dia kan ukuran yang 500 cc itu bisa dimakan untuk satu babi nah 2 bulan jadi harganya sangat patah puluh iya apakah mie bempa dia kan kalau istilahnya tidak asyik ini tambahkan itu disangat fiternah nah dia akan memakai nah itu dia pakai jadi eh dia akan memakai nah rambu api dia akan memakai air biasa yang tidak dimasak katakanlah kita yang ditoraya kita yang ditoraya kita yang ditoraya ya baik mitra massa di kebetulan disambing kita juga ada pak kadir yang kebetulan juga sebagai distributor massa di tanah teraja ini kalau sedikit boleh saya nanyakan pak pak kadir silakan pak pak kadir ini sebagai gambaran pak pak kadir sudah berapa lama pak mendistribusikan produk nasak khususnya fiternah di tanah teraja ini pak kalau di tanah teraja kalau saya sejak tahun 2002 jadi sejak 2002 pak ya menyebarkan nah dari perkembangan dari perkembangan yang selama ini pak kadir laksanakan di lapangan ini pengamatan pak kadir bagaimana pak perkembangan fiternah ini di tanah teraja ini pak iya kalau memang kalau kita tinjau dari segi bisnisnya yang selama ini petani tidak menggunakan fiternah saya biasa hitung umpama biaya-biaya saja yang dikeluarkan petani peternah babi 5 ribu rupiah per hari jadi kadang saya hitung 10 kali 30 hari berarti 150 ribu kali 10 bulan berarti 1,5 sedangkan modal babinya kadang 350 anaknya itu berarti 1.850.000 jadi kalau dari segi keuntungan bisnisnya secara sepetani tidak ada untungnya karena kalau cuman petani peternah 10 bulan tidak ada belum ada petani yang bisa menjual senilai 1.850.000 selama 10 bulan tetapi selama kami selaku distributor nasa di Toraja rata-rata 6 bulan petani menggunakan setelah menggunakan fiternah 6 bulan itu sama halnya sudah 6 bulan sama halnya sudah 12 bulan peternah babi sebenarnya tujuan kami di sini bekerja mendistriburikan nasa ini ini sebenarnya ingin bagaimana memajukan kebupaten Tanah Toraja karena saya melihat ini di Tanah Toraja bahwa betul-betul tidak ada produksi yang maksimal dari beberapa komoditi barang masuk baik ikan baik babi-babi saja sudah masuk dari luar dari Tanah Toraja jadi untuk itu kami mengimbau kepada seluruh peternak babi yang ada di Tanah Toraja mari kita menggunakan fiternah untuk meningkatkan produksi peternakan kita supaya babi-babi sudah tidak ada lagi masuk ke Tanah Toraja sedangkan kebutuhan babi di Tanah Toraja cukup tinggi terima kasih terima kasih Pak Kadir, Pak Tadingan demikian mitra nasa bicara-bicara kita dengan Pak Tadingan dan Pak Kadir berbicara tentang panjang lebar tentang manfaat nasa reporter happy kameramen Andi Pasamangi melaporkan dari Kelurahan Batan, Kecamatan, Kesuk, Kabupaten, Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Salam Masa